Intro Pemirsa objek wisata desa penglipuran kembali dibuka dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat. Pengunjung didominasi oleh wisatawan domestik dengan jumlah kunjungan rata-rata 400 orang per hari. Dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat, serta telah lulus sertifikasi CHSE objek wisata penglipuran kembali dibuka. Kelihan desa adat penglipuran Wayan Budiarta menjelaskan, wisatawan yang baru memasuki area penglipuran wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Lonjakan kunjungan wisatawan sudah mulai dirasakan dari 2 bulan terakhir. Bahkan kunjungannya mencapai 400 orang rata-rata per hari. Kunjungan wisatawan didominasi oleh wisatawan domestik. Jadi setelah hampir 2 tahun kita pandemi, jadi ada beberapa fase. Dan di awal kita fase memang kita tutup total selama sekian. Hampir 7 bulan kita memang tutup. Jadi kita memang 0% orang yang bisa berkunjung. Kita memang tutup, kemudian di awal bulan. Di akhir tahun 2020 kita mulai buka. Kita mulai buka, kalau tidak salah dari bulan September kita buka secara percobaan. Kemudian kita lanjut sampai bulan sebelum PPKM. Nah setelah itu kita tutup selama 2 bulan, selama PPKM buka oleh pemerintah. Kemudian kita lanjut lagi buka dari 2 bulan yang lalu. Di akhiran itu kunjungan lumayan berhari. Dari awal sampai sekarang rata-rata kunjungan sekitar 300-400 per hari. Itu lokal atau domestik? Itu domestik. Jadi wisatawan Nusantara, juga ada beberapa wisatawan asing yang mungkin sudah tinggal di Indonesia. Pengunjung tampak antusias berkunjung ke objek wisata, penglipuran. Pemirsa ingat selalu terapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat agar terhindar dari virus corona. Desak Aryani, Bali TV